Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar saudaraku semuanya Salam, Om Swastiastu, Namu Budaya, dan Salam Kebajikan Saudaraku, bagi kalian yang sedang memperdalam Atau bahkan baru ingin mempelajari memperdalam ilmu batin Agar semakin kuat Maka tak salah lagi jika anda menonton dan menyimak kajian yang saya berikanmu Silahkan disimak, jangan skip, dipahami sampai benar-benar merasuk dalam hati kalian Ditonton video kajian ini dari tahap awal hingga tahap akhir Dan silahkan dipraktekan Semoga dari semua kajian ini bermanfaat Jangan lupa untuk terus dukung channel youtube Pasukan Kramat Berkembang dengan cara Klik tombol subscribe Di like, dikasih komentar yang baik Di share ke rekan semua Dan terus tonton video saya Agar saya terus bersemangat Membuat video Dan mohon setiap iklan yang lewat Jangan skip Oke Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Membaca salat nabi Yang keempat Makanan hal dan bersih Yang kelima Berpantang rusak besar Yang keenam Berarti akhlak dan berpantang tamak Yang ketujuh Bersedekah Yang keempat Yang ketiga Yang kesembilan tiba-tiba yang sepuluh mengenakan ruangnya beberapa hal tersebut tetapi apabila diamalkan Insya Allah seseorang akan memiliki cahaya atau kekuatan batin yang kuat sehingga apa yang terprogram dalam hati akan cepat tanah salah nah di dalam video kajian yang pertama ini akan saya jelaskan manfaat dari zikir zikir memiliki pengaruh yang kuat terhadap kecemelangan cahaya batin hati yang selalu terisi dengan cahaya zikir akan memancarkan Nur Allah dan keberadaannya akan mempengaruhi perilaku yang serba positif juga kebiasaan melakukan zikir dengan baik dan benar ya akan menimbulkan ketentraman hati dan menimbulkan sifat yang ikhlas hikmah dari zikir amatlah besar bagi orang yang ingin membangkitkan kekuatan indera keenamnya atau batinnya dilihat dari sisi ibadah ya zikir merupakan latihan menuju ikhlasnya hati dan istiqomah dalam berkomunikasi dengan alakholik atau sang paha pecipta jika dilihat dari sisi kekuatan batin zikir merupakan metode membentuk dan memperkuat niat hati sehingga dengan izin Allah SWT apa yang terdapat dalam hati itu ya yang akan dikabulkan oleh Allah SWT dengan kata lain zikir memiliki beberapa manfaat yaitu diantaranya membentuk memperkuat kehendak dan mempertarjan batin sekaligus bernilai ibadah dengan zikir berarti membersihkan dinding kaca dalam hati kita atau batin kita ibarat sebuah lampu yang lampu bulan yang tak tutup kaca yang kotor menyebabkan cahaya sinarnya itu tidak muncul keluar atau tidak maksimal ya kan melalui zikir berarti membersihkan kotoran yang melekat sehingga kaca menjadi bersih dan cahaya sinarnya bisa memancar keluar sampai disini mungkin saudaraku ada sobat pertanyaan apakah zikir memiliki pengaruh terhadap kekuatan batin? mungkin gitu ya untuk menjawab pertanyaan ini kiranya perlu diketahui bahwa hal tersebut ya merupakan bagian dari karunia Allah SWT dalam sebuah hadis bahwa dengan selalu mengingat Allah ya menyebabkan Allah membalas ingat kepada seseorang hambanya pada kita ya Allah bersantara aku selalu menyertai dan membantunya selama ia mengingat aku karena itu agar Allah senang biasa mengingat kita berbanyaklah berbanyaklah mengingatnya dengan selalu berjikir nah itulah kajian pertama yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat mari sama-sama kita terkuat zikir kita agar Allah memberi kemudahan dalam setiap usaha kita oke baiklah sekian video kali ini silahkan simak kajian selanjutnya di video kedua yang mendatang yang terkait emu batim terima kasih sudah penyimak sampai selesai Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih